Hai Oke cuy balik lagi sama gua Gani di video kali ini kita akan ngerakit PC lagi tapi konteks yang beda jadi beberapa jam yang lalu gue udah posting ya di YouTube feed gue apa sih gue nggak tahu namanya ini ya gue udah bilang kalau misalkan sekarang gue lagi kosong ngerakitan terus juga gue gue pengen lanjut show setup episode 23 tapi yang ngirim baru beberapa orang gitu tanggung jadi gue tawarin kalau mau kita ngerakit PC tapi di game PC building simulator dan pada mau yang komen lumayan banyak gue nanya juga kan mau yang mahal atau yang murah dan banyak yang minta yang mahal dulu ada yang minta yang murah ada yang minta ini itu gua jadi bingung juga ya gue tuh tadinya pengen bikin polling tapi kalau polling disini kagak muncul gambarnya cuman polling dong eh tadi udah ke-record tau belum ya takutnya belum ke-record udah oke jadi kebetulan gue udah ada nih ya di steam jadi kalau lu pengen main PC building simulator itu bisa beli di steam jadi game ini itu itu simulator iya namanya simulator jadi kayak game untuk belajar ngerakit PC kayak misalkan kalau train simulator ya simulasi ngendarain kereta simulasi truck atau euro apa tuh euro truck simulation atau gue nggak tahu STS ya itu buat yang truck nah kalau ini PC building simulator simulasi untuk lu ngerakit komputer gua main game ini udah lama dari dulu bahkan gua belajar ngerakit pun dari game ini cuman dulu game masih kreks sekarang sudah bisa beli sebenernya dikasih gue dikasih game ini sama mas Ken kalau kalian join discord gue pasti tahu siapa mas Ken admin yang sangat baik sekali terima kasih Ken itu temen gua juga tuh bertemu di tiktok masuk ke discord discord gue jadi besar gara-gara mas Ken dan gue dikasih game PC building simulator ini dan ya udah kita main aja gua baru update sih gua belum udah lama-lama kagal ngebuka lagi game ini sekarang gua mau buka kalian kalau mau belajar rakit bisa di sini ya karena ini mereknya resmi suri no oke di sini kita free build aja soalnya kalau di karir itu belum ke unlock semua kalau di free build itu semua komponen sudah ke unlock sekarang kayaknya kita bakal rakit yang paling mahal dulu deh nah ini gua ada beberapa ngerakit sih itu tuh dua tiga waduh ini suara fan laptop gue sudah berisik kedengaran jadi kalian oh di sini ternyata harganya kagak kelihatan cuy tapi kita tahu lah komponen kan yang paling mahalnya dimana coba gue mau lihat ke ini dulu deh kalau nggak salah tuh ada harganya kalau di karir itu ada harganya cuy ini kita ke shop misalkan prosesor loh ini ada harganya coba udah ada belum ya yang baru belum ada kalau di sini masih kalau karir gue masih miskin banjir ngomongnya banyak sih waktu itu gua namatinnya nggak nggak terlalu sering gitu jadi kita follow free build aja soalnya di sini kalau nggak salah udah ada 3000 series 3090 kayak gitu maka ya Radial 6000 udah ada atau belum ya nih ya nih 30 udah ada 3090 tuh oke disini kita dari casingnya dulu aja deh tadi ada yang minta water cooling apa water cooling apa nggak usah ya pokoknya intinya ini komponen PC mahal deh thermal teknya warnanya hijau sih nggak ada warna kuning apa apa hitamnya hitam terus deh bosan yaudahlah hitam aja wooo ini gua kenal ya yang kita singkirin yang mana ya yang dulu ya ini jangan ditiru ya kalau mau ngambil PC jangan main tarik cabut-cabut dulu kabelnya oke kalau lu pengen ngilangin ini pencet tab tapi disini ada harganya tuh cuma di komponen itu nggak ada harganya nanti kalian hitung aja sendiri deh ya oh ya di free build ini lu ada optionnya gua ada ada yang gua auto connect itu biar cepet aja jadi kayak gua ngebuka ini nih bautnya itu udah ngebuka sendiri pertama dibuka-buka depan dibuka-buka belakang ini ada sweaternya ini udah lumayan sering sih ini casingnya gelap sih oh mungkin ini konten yang ini judulnya bakal rakit PC impian kali ya oke motherboard coba gua pengen liat di ryzen deh ryzen 9 paling barunya apa udah ada 5000 series kalau di intel 10.000 juga udah ada nah bosan deh kemarin kita rakit intel mulu ya ryzen aja berarti kalau ryzen itu mobonya X ntar M4 X470 ada X570 nggak oh udah ada tuh X570 MSE ROG ini beri kali 50 MSE XPG plus ini aja kali bagus ya sih tenang kajir bagus gak bagus gak bagus gak kayak kentang gak sih maksudnya kayak motherboard murah ya tapi kayaknya paling mahal deh ini udah lah gak apa-apa ini aja X570 MOBO itu processor ryzen selbulan gak usah tangguh tangguh jangan tuh trade dripper terlalu tinggi ryzen 9 dulu aja 5950 ok kasih pasta processor fat disini cuman ngasihnya titik doang coba 0 ya padahal kan gue kalau ngasih X terus disini pake watercooling disini pake watercooling ngecapin block ryzen tech ryzen tech ryzen tech aja apaya kwb aa udahlah ryzen tech aja deh ok mau gue processor nih SSD dulu nih ya kita nyari storage SSD NVMe paling tinggi apa sih ah gak apaan SSD NVMe Patriot dengan Patriot Team enggak lah gue gitu merasakan ngeliat Corsair apa Aorus nah Aorus aja nih 1TB 2TB nih tuh bisa dibawa oh ini udah ada heatsinknya kali coba yang gak ada heatsinknya ini Corsair Gigabet Kingston yang gak ada heatsink ini 1TB nih bisa disini tapi kenapa yang tadi kaget bisa ya udahlah yang penting ada SSD NVMe ini processor RAM kita akan full in RAM ya katanya sih gak boleh ya bukan gak boleh gue kemarin nonton jagad review itu kalau mau memilih RAM katanya tidak terlalu bagus tapi saya tidak tahu HyperX jangan HyperX ini Corsair 32GB ada gak? gak ada dong ih 3200 ini 8GB 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 16GB ini udah ada kemarin belum ada nih XPG yang ini 3D 3D lah udah jangan 3200 tapi ada gak? ada berapa 3D 3D ada 3600 atau 4000 ih gak ada dong yaudah ini 32GB tapi 32x4 1 2 Sultan Mars bebas sama juga rakit piece intia nanjir mantep banget ya mantep banget sumpah oke terus untuk graphic card disini ada gak ya coba ih ah 2080 nah belum ada yang yang watercooling untuk 3090 nya kecewa tadi udah apa sih lobo processor RAM ini berarti yaudah kita watercooling blocknya aja ya VGA nya tetap pakai 3090 250 doesn't fit masa gak mulat FGA ini berapa seri begini aja lah ini yang 24GB mantep nih 350 lah tapi gak tahu apakah cukup atau enggak nanti watercooling jadi jir mantep jir jir langsung pake SLI ini ada sambungannya wah jir oke nanti power supply terakhir ini kan bebas nanti kabelnya nyolok sendiri oke tadi pake watercooling oh di atur tadi kita pakai regime pack ya di bawah di atas satu ini kagok lama sih ada tempatnya ada ada empat tapi ini cuma satu nya fan nya ada empat ada enggak Oh ini ada nih tapi Corsair nggak apa-apa deh Oh empat biar murah biar murah biar muat tuh nanti ini kita ganti cuy biar itu Corsair juga water block Corsair ada nggak Corsair Hydro yang mana ya Oh cuma ini doi muat sekarang terus luar motor reservoir yang putih terus pipetnya warna apa ya kita kan gue panggil yang fleksibel aja apa yang kotak-kotak yang kotak-kotak warna airnya warna apa masa warna kuning dipaknya kalau emas alay banget gak sih aduh warna tembaga koper itu maga bukan sih gue nggak tahu oke dari sini cooler menuju ke sini si anjay dia bengkok tuh kan sebentar dulu kan sebentar dulu ini tek repot water cooling itu ribu curi sumpah ini kan gimana ya kemana ya kemana kiri mouse ini Allahuakbar Gak usah pake pipa Gak usah pake sambungan Gak usah pake ginian segala Gak usah Gak usah pake pipa Gak usah pake pipa Gak usah pake pipa hehehe aduh udah kali ya gini ya ini malu-maluin banget sih jelek banget ya gapapa namanya juga blazer yang ininya ke radiator nah ini gitu banget ya so nah gini mentok mentok kasih jelek pula ah mudah amat ngalahin tapi ini water cooling gak usah water cooling gak usah water cooling murah ini di remove ih kok jadinya g2 lagi sih terlihat lagi nih nah udah gini sekarang ini tinggal panjang ini hmm bukan bukan ini gue gak bener ini gimana ya tipping tipping kok dia kagak mau ini remove tepat gue pengen ngebener ini aja ih hilang dong deh ulang lagi sih gampret ih ingang gak capek-capek tadi kalah kangulah kenapa pengen ngebegini ini ini pake parah maksud gue tuh ini agak tarik gitu kesini nah ini juga ini tuh lurus gitu kesini ini gak usah kenyon harus buatnya lurus nah gitu kenapa ininya jadi begini nah gini kan lumayan cakep walaupun mending lah ya meeng gitu oh yang ini gak ada itu aja sih nah ada gini aja deh tapi ini harus agak tinggi nah biar siku gitu oke watercoolingnya udah sudah install coolant dapetin juga sih gak keliatan juga yellow udahlah putih aja deh mana sih tadi putih teks white white cancel not power oh harus dikasih power supply dulu ntar dulu gue masih mau masang harddisk juga nih harddisknya 4TB soalnya ada slotnya satu dua tiga empat ini buat ssd coba pisi kabelnya nanti warna putih eh jangan loose braided to ribbon plastik braided white nah sekarang kita masang power supply kita nyari yang seribu war for share apaan tak share aja si coba mat colokin kabelnya yeah colokin 8 pin 24 ini fable VGA 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 ini sayang ya di game ini tuh kita nggak bisa lakur posisi kabelnya padahal ini bisa gue rapi gitu ada radiator motor dan tes sata hadis sata hadis sata hadis sata hardis sekarang tadi airnya ya lumennya warna putih udah 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 langsung bergejolak dia tuh dia ini udah semua kan ada yang bisa ditambahin nggak sih SSD storage wah masih bisa tempatnya dimana lagi orang ibu nggak bisa sata sata yang bisa nyala yang bisa nyala ini bukannya tempat SSD ya ini bisa kali disini ya tidak bisa ternyata teman-teman yaudahlah oh NVMe tadi ada 1TB sama 2TB ada 3 terus ini ada hardis 4x 4TB x 4 16TB mau ngapain mau ngapain oke ini dashboard save panel tutup terus kaca nya tutup oke ini kabang semua udah kan sekarang installan windows nya disini ada tuh USB drive install nya sudah pakai USB disana juga sekarang kita ngalain Bismillahirrohmanirrohim tunggu jamu gua mah aduh aduh ya lanjir oke kita program dulu gua gak ngerti setiap gua pakai Ryzen kalau gua jalanin 3D Mark pasti blue script ini di sini gak ada kristal di smart gitu nge-nge run oke kita apain lagi ini 3D Mark ini ini ceritanya windows nya oke restart gua mau overclock dulu ceritanya kita overclock dulu RAM nya XMP nya nyalain RAM OC disini ini bisa overclock juga ini kalau misalkan lu on 3D Mark dia jadi 3200 sistem nya udah kebaca tanggal 2018 CPU OC aku gak ngerti apply change and personal ini bisa overclock juga makanya ini buat lu belajar udah oke banget kita lampu nya dulu nih warnanya putih aja statis kan udah putih semua wuuu kalau disini bisa potol gak akan gak akan takut kabelnya putus tuh oke wapapernya ganti ini gak penting gue kadang suka ganti aja wapapernya sama kayak wapaper gue gitu biar enak aja dilihat ya tadi sistem info tuh dia udah kebacaan ini gak bisa digediain lagi gak bisa di fullscreen mantep banget tuh spek kayak gini anjir siapa yang bikin kalau misalkan orang bikin spek kayak gini mau ngapain anjir oke paling-paling berat apa disini ya iya ada GTA gua liat GTA sama kentang lah wah anjay wah kenyang lu naro game disini anjir flash melaporku wah oke tadi GTA 2 ini oh ini buat overclock gak bisa lah ini iya gue biasanya kalau jalanin 3D pasti blue screen cuma di Ryzeno kalau di rakitan Intel aman iya coba kita lihat ya oh ingin pin aja mau jalan cuy ternyata wui coba dihitung ya tuh 200 dollar 170 Rp1000 Rp1100 Rp17.5.3.5.5.5 Pesentang? Rp50.5.3.5.5.0 Aduh g тутually ini menghitung ini kenang ini gak oh totalnya ada Rp8.5.070.0 ini gak kita cari Kita cari di atas tuh yang retail value tapi kalau ini bisa ya Tridimark ya gua jalaniin pake Ryzen 2600 misalkan gua rakit kayak gini ya blue screen aja jir ini udah di fix kali ya coba tadi coba nih berapa dollar itu 8,570 dollar eh ada komanya sih nanti beda IDR 120 juta wow siapa yang mau ngerahit PC 120 juta saya bisa beli motor aerox banyak sekali tuh oke gue gak pernah tes pake 3DMark sih skor 25 ribu ini menurut kalian ini kenceng banget gak? kalo gak kenceng kacau sih rapinya 189F saya perlu tes gila ini PC ini bubazir banget enggak sih kalo lo orangnya bener-bener gitu pasti ini udah powerful banget sih kalo lo bener-bener tajir banget ini gila keren banget sih tapi gue pengen sih punya PC open kayak gini terbuka kebuka semua cuma ini resiko debunya pasti banyak banget sih oke deh segitu dulu untuk episode kali ini di next rakitan konten rakit PC impian pengen budget yang berapa coba mau rakitan PC paling murah ini kan yang mahal nih kita udah coba coba kalo gak bikin kombo deh misalkan prosesornya apa terus prosesornya apa VGA nya apa disini kan gue liatin ya prosesornya ada tuh kayak Razer ini udah ada Intel yang lama juga bahkan Celeron juga ada Pentium Gold tuh 6400 ada lu coba deh ini 10100 ini apa bedanya 10300 lalu ituin aja di komen pengennya rakitan apa sama apa nanti gue akan pertimbangkan untuk dirakitin lagi oke oke deh ya paling segitu untuk rakitan kali ini sampai ketemu di rakitan di episode selanjutnya oke thank you